Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk melakukan ketabikan. Di sana berkondilasi untuk yang tertangkut-tangan dalam hal yang melakukan lapisan, sudah berada di sana. Terima kasih. Kami itu ditetapkan sebagai tersanggap khusus yang memiliki, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference, statement itu terkeluar, bahwa ekologisi maupun kapasarnas, mas JHH, ditetapkan sebagai tersanggap. Dan di sini mulai berduir, mulai berduir media, dan pada intinya, kami, apa yang bisa mengembang lima, Sebagai TNI harus mengikuti ketentuan dan taat kepada hukum, itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personit TNI yang bermasalah, selalu ada manis penyian tadi, harus menyebabkan. Setelah kejadian tersebut, setelah periksaan 1x24 jam sesuai dengan ketentuan, Lekolabisi baru diserahkan kepada kami, dengan status oleh KPK sebagai tahan. Tapi terus terang, banyak juga teman-teman media yang menanyakan, Terus terang, saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum pada laporan komisi. Dan saat itu, dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan, Belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status WPOPC yang saat itu diserahkan, hanya sementara di lingkungan. Dan seharusnya, penyerah menyak persangkutan ini diikuti dengan barang komisi yang ada pada saat komisi tersebut. Karena barang komisi ruang yang ada, ditangkap dari atau diambil dari Lekolabisi ini.